Halo sahabat solution tube kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita isi saldo di indodax untuk trading nah langsung saja ya jangan banyak bicara kita pergi ke halaman depan atau dashboard di indodax nah kita deposit atau withdraw IDR nah lalu kita klik nanti akan muncul sebuah pemberitahuan nah seperti itu lalu klik saja saya mengerti Nah kita isi jumlah saldo yang akan kita isikan ke indodax nah kita cuma ada kita coba 10.000 saja karena kelihatannya minimal 10.000 kita coba minimal saja Nah kita pakai virtual account atau uang elektronik dari OVO nah kita coba baca sekilas nah ini kita pilih OVO saja ya mungkin mudah dan ada cashback lagi ada promo cashback nah kita pilih OVO lalu kita akan diarahkan seperti ini satu pastikan nomor pensel anda nah sekian-sekian sama dengan nomor yang terdaftar di indodax intinya seperti itu dan kami akan mengirim notifikasi nanti ada notifikasi pemberitaan untuk pembayaran nah disitu kepotong untuk 1150 perak dan yang diterima adalah 9850 nah kita akan coba langsung klik bayar ya nanti jika setelah klik bayar akan muncul pemberitahuan atau notifikasi di handphone kita nah kita coba cek nah ini ada pemberitahuan dari pemberitahuan dari OVO yaitu pemberitahuan tentang pembayaran nah konfirmasi payment 10.000 nah kita masuk di OVO oke kita masuk di OVO kita kita tunggu loadingnya sebentar nah disitu nah disitu saya klik langsung keluar pemberitahuan tadi saya langsung klik langsung keluar seperti ini nah nanti kita akan langsung bayar saja ya karena di di OVO saya sudah ada saldonya sekitar 10.000 sekian nah disini sudah berhasil keterangannya ke indodax kita lihat detailnya dan ini 10.000 sudah sudah masuk lalu kita nanti akan cek langsung nah ini ada pemberitahuan dari OVO bahwa transaksi sudah telah berhasil jadi kita langsung cek saja ya di akun indodax kita kita akan coba langsung cek apakah sudah masuk beneran atau belum karena ini hitung saat termasuk ini hitungan detik ya sudah masuk hitungan detik jadi tidak tidak perlu menunggu lama jadi sangat mudah nah kita kita cek keluar dari situs lalu nah disitu ada notifikasi satu nah kita cek nah 9850 intinya berarti langsung masuk ya tanpa menunggu lama nah ini nanti bisa kita trendingkan atau kita kita belikan sebuah koin yang yang apa yang murah ya jadi ini sudah masuk saldonya rupiah jadi bisa dibelikan untuk koin nah bagaimana caranya jual beli koin di indodax nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe bunyikan lonceng nanti agar kalian dapat memberitahuan video terupdate nanti kita akan bahas cara beli koin di indodax cara jualnya dan cara-cara yang lainnya dari strategi Oke mungkin itu dulu tutorialnya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe bunyikan lonceng like dan share jika kurang paham bisa berkomentar di kolom komentar di video ini Oke see you next time di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax